Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Realme, yakni Realme Narzo N55. Realme akan meluncurkan ponsel seri Narzo pertamanya pada 12 April besok di India. Perusahaan telah mengkonfirmasi akan meluncurkan Narzo N55 sebagai ponsel anggaran baru. Ini juga akan menjadi ponsel seri Narzo N pertama. Realme juga menggoda desain ponsel melalui beberapa teaser saat mendekati peluncuran. Teaser terbaru mengungkapkan spesifikasi kamera dari Narzo N55 mendatang. Realme telah mengkonfirmasi bahwa ponsel ini memiliki pengaturan dua kamera di bagian belakang. Mari kita lihat spesifikasi, fitur, bocoran harga, dan detail Realme Narzo N55 lainnya yang diketahui selama ini. Realme telah mengkonfirmasi spesifikasi kamera dari Narzo N55 mendatang. Ponsel anggaran akan menggunakan pengaturan dua kamera di bagian belakang. Pengaturan kamera belakang dipastikan menampilkan sensor kamera utama 64MP Omnivision OP64B. Detail tentang sensor sekunder dirahasiakan. Realme mengklaim bahwa kamera utama ponsel akan menangkap gambar yang lebih tajam dan kaya piksel. Juga akan ada fitur peningkatan fokus otomatis untuk pemfokusan yang lebih cepat. Selain itu, ponsel ini diklaim menawarkan fotografi malam tingkat unggulan. Panel belakang memiliki desain dual-tone. Area di sekitar modul kamera memiliki bagian belakang yang mengkilap, sedangkan bagian belakang ponsel lainnya memiliki tekstur mid. Realme mengungkapkan bahwa ponsel tersebut memiliki desain se-angle yang diklaim menawarkan genggaman yang nyaman. Ponsel ini memiliki desain bingkai datar dan panel belakang sudut-sudutnya melengkung. Muncul dengan pemindai sidik jari yang dipasang di samping di tepi kanan. Di atasnya terdapat tombol volume. Narzo N55 dipastikan berukuran 7,89mm. Realme mengklaim sebagai ponsel tertipis di segmennya. Perangkat ini juga akan menampilkan jack headphone 3,5mm dan port type-C di bagian bawah. Perusahaan baru-baru ini mengkompirmasi detail pengisian daya ponsel. Narzo N55 akan menawarkan dukungan untuk pengisian cepat 33W di luar kota. Ponsel ini kemungkinan akan diluncurkan dalam dua pilihan warna, seperti Prime Blue dan Black. Beberapa detail lain tentang ponsel juga bocor. Narzo N55 akan menampilkan hingga 8GB RAM. Faktanya, ponsel ini diperkirakan akan diluncurkan dengan sebanyak 5 opsi penyimpanan. Model dasar akan mengemas 4GB RAM dan 64GB penyimpanan. Ponsel ini juga akan menampilkan opsi penyimpanan, 4GB plus 128GB, 6GB plus 64GB, dan 6GB plus 128GB. Opsi tingkat atas akan menawarkan RAM 8GB dan 128GB penyimpanan internal. Ponsel ini kemungkinan untuk menjalankan Realme UI 4.0 berbasis Android 13 di luar kota. Ponsel ini juga diharapkan menampilkan panel layar IPS LCD 90Hz. Mungkin juga datang dengan sensor kamera depan 16MP. Tita lain tentang prosesor, harga, dan ukuran layar belum diketahui saat ini. Namun, bocoran terbaru mengungkapkan harganya di kisaran Rp 2 jutaan. Apa pendapat sobat GSM tentang ponsel seri Narzo N yang akan datang? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.